Perayaan Hari Raya Idul Adha Tahun ini, Kanwil Kemenak, Provinsi Bungkulu mencatat. Setidaknya sebanyak 11.531 ekor hewan kurban tersebar di 9 kabupaten, 1 kota di Provinsi Bungkulu. Jumlah hewan kurban yang akan dipotong tersebut meningkat jika dibanding pada lebaran Idul Adha Tahun lalu sebanyak 9.933 ekor. Hewan kurban sapi berjumlah 6.818 ekor termasuk 1 ekor sapi dari Presiden Jokowi. Sisanya 4.478 ekor kambing dan 236 kerbau. Kemenak memastikan seluruh hewan kurban tersebut sudah layak potong sesuai standar dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan. Paling banyak berdasarkan data yang kita impun ada di kota. Insya Allah kalau kita meningkat di tahun yang lalu, alhamdulillah meningkat. Kalau tahun yang lalu kita lihat di data laporan Tuhan 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 itu, Tuhan 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 itu ada sebuah sebuah. Mungkin-mungkinan dengan meningkatnya, hewan kurban pada Tuhan Tuhan Tuhan, kita dapat meningkatkan keperluian kemuruan Islam kepada sesama. Kita mudah-mudahan, hewan kurban pada Tuhan Tuhan ini, masyarakat dan berkampun di dasi. Momen lebaran Idul Andeha tahun ini diharapkan mampu memetik pelajaran mengenai keikhlasan dalam berkurban.